Halo guys kembali lagi dengan saya Valescraft Oke jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada kalian semua karena akhir-akhir ini jarang upload video ke YouTube ya karena dikarenekannya saya ada kesibukan tersendiri guys ya ya jadi intinya saya tuh ya sibuk sendirilah waduh ya pokoknya kagak jelas dah waduh Oke jadi untuk kesempatan video kali ini saya bakal mesoknya selagi yaitu sebuah mod addons ya jadi mod addons kali itu adalah perubahan dari mob yang diubah ukurannya menjadi gede ya jadi ukuran raksasa gitu ya jadi segede segede jabannya guys ya waduh ya pokoknya ukurannya gede banget lah ya agak segede galon juga gitu ya waduh ya Oke saya jadi ya ya udah lama nge-youtube ini kayak yang mabuk gini guys waduh kenapa saya ya waduh ya Oke saya jadi mungkin tak apa basa-basi lagi langsung aja kita lihat secara jelasnya seperti apa tampilan dari mod addons tersebut oke jadi kesempatan video kali ini saya bakal mesoknya yaitu eh salah pencet lagi waduh ya jadi kesempatan video kali itu saya bakal mesoknya yaitu mod addons King Kong nah kalian bisa lihat disini punya King Kong addon Resort Ando Scott pack dan kalian bisa lihat ukurannya itu cuma 0,03 MB guys waduh bayangkannya 1 MB aja enggak guys waduh ya ya dari kalian siapa sih yang enggak tahu King Kong ya jadi King Kong tuh masih sejenis-jenis monyet lah ya sejenis lebih tepatnya kayak sejenis Gorilla gitu ya cuman ukurannya itu lebih gede gas ya waduh ya ya masih masih jenis dengan netizen gitu ya monyet ya waduh ayah apaan dah Oke jadi mungkin sih saya bakal pasang dulu ini Resort packnya langsung aja kita kembali dan ya kita tunggu aja dulu ya I've minutes later Oke dan langsung aja kita pasang behower packnya di wordnya ya mungkin saya bakal pasang di word saya opening tadi dimasih tadi Resort packnya Oke kita Resort packnya juga mungkin pasangnya dan behower packnya jangan lupa ya Oke dan mungkin saya juga bakalan bereksperimen dengan mod addons ini ya mod addon King Kong guys kalian bisa lihat wajahnya waduh mantap banget ya sangat maco guys waduh apaan ya Oke langsung aja kita ke open wordnya guys in next day Oke sekarang saya sudah berada di wordnya dan mungkin langsung aja kita buka di bagian inventory nya Oke setelah saya tadi perhatikan ternyata teksturnya yang dirubah itu hanya beberapa ya jadi yang pertama itu tekstur yang dirubah itu adalah enderpolnya ini guys ya kalian bisa lihat enderpolnya ini dirubah teksturnya jadi seperti ini ya jadi senjata apa ya nih saya waduh saya lupa lagi ya nama lebih jelasnya ya pokoknya kayak yang biasa digunain sama itu sama Batman ya buat manjat-manjat gedung guys waduh ya Nah seperti itu dan langsung aja dan setelah yang kedua yang dirubah itu di bagian telur mobsnya ya di kalian bisa lihat di bagian sini nah ini adalah telur King Kong nya guys ya bayangkan warnanya itu merah dan kuning ya kayak telur dingin moncoy waduh ya saya lupa lagi ini adalah mobs dari apa ya mungkin mobs ikan yang biasanya kalau warna-warni gini dan ini ya kalau emang ikan itu dirubah jadi mobs King Kong gini waduh mantap banget ya saya lupa lagi ini mobs apa ya tadi emang kebiasaan saya suka lupa cari waduh ya ya dari telur King Kong nya itu dirubah jadi seperti ini ya dan yang di terakhir itu tekstur ya tekstur ya tekstur King Kong nya gitu guys ya Oke jadi mungkin tanpa bahasa-bahasa lagi langsung aja kita spawn monster King Kong tersebut ya Oke mari kita berhitung 12 dan boom Wow oke di sini kalian bisa lihat ini King Kong nya gede banget coy waduh ini mantap banget ya teksturnya sangat 3D guys ya dan untuk gerakannya ini kayak gimana ya dia kalau bergerak tuh kayak gimana sih ya pesan dia dari tadi dia mulu guys Oh gerakannya kayak gitu ya kalian bisa lihat banget ya gerakannya itu masih kaku ya karena ya malum-malum aja karena ini game 8bit ya guys ya tapi ya ngakak juga ya kalau gerakannya kayak gitu tapi ini teksturnya asli guys ya keren banget karena sangat 3D sekali ya di bagian lakukan tangannya kakinya waduh pokoknya keren banget dan kalian bisa perhatikan di bagian giginya guys perasaan tadi bisa nyengir nah kayak gitu coy waduh mantap banget ya kalau dia nyengir itu kayak nyengir-nyengir kuda gitu ya asing nyengir-nyengirnya senyum pepsoden yang lebih tepatnya waduh kok pas dia nyengir itu lucu ya guys ya tapi pas mingkab itu Aduh astagfirullah ya guys waduh ya Oke jadi mungkin langsung aja kita bereksperimen guys Oke jadi eksperimen yang pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan melawan King Kong ini sendiri guys ya ini sendiri guys ya sendiri Hai stasis shardus in my room kenteng mari kita lihat apakah darah ini sangat tebak apakah dia juga menyerang player dan ternyata kayaknya ini menyerang player guys ya Oke dan ya lihat aduh darahnya sumpah eh sumpah guys Meninggal Belum makan apel guys Lupa ya waduh Mungkinnya langsung aja kita Ke eksperimen yang kedua ya Oke jadi eksperimen yang pertama Itu sangat kampret ya waduh Saya belum ngapa-ngapain udah meninggal Jadi ya eksperimen kedua kali ini Saya bakal mencoba spawn mobs Iron golem ya Apakah dia akan menyerang iron golem ini Karena iron golem juga itu Memiliki darah yang lumayan tebal ya Ya mungkin aja king kong ini Sama darahnya kayak iron golem Mari kita lihat pas Ini berantem guys Sampai mental Ini mantap Meninggal guys waduh ya Baru dipuji ya ini sampai udah terbang Tadi ke atas ya Sekali hit meninggal guys Mantap banget dah Oke jadi eksperimen yang ketiga Saya bakal mencoba Spawn wither ya Yang kepala tiga itu ya Apakah dia bakalan Kalah Atau bakalan Menang guys ya Saya curiga ini Darah mobs dari king kong ini Kayaknya tebalnya Kayak darah apa ya Darah ender dragon ya guys Karena waduh Ini sangat kuat Dan tidak terkalahkan ya Waduh ini kayaknya Udah siap gitu ya Waduh ini king kong Kayaknya diam-diam Saya mengerti ya Ini mau dilawan sama wither ya Oke langsung aja kita Spawn wither nya guys ya Oke Mari kita saksikan Pertarungan mobs ini guys Lihat Wither nya belum jadi Ini udah mau nyerang lagi nih king kong ya Oke kita lihat Dan Duarm Oke kalian bisa lihat ya Darah wither nya itu Berkurangnya itu Sangat drastis ya Kalian bisa lihat Sampai ke pojok gitu guys Lihat Waduh ini ada ya King kong nya mantap banget coy ya Waduh liat Darah nya udah setengah lagi ya Padahal ini king kong Tinggal nyamperin aja gitu Gak mukul Gak ngapa-ngapain Kena di mesh itu wither nya ya Lihat sampai di kroyok guys Rame-rame ya Dia tetap kuat coy Waduh mantap banget nih king kong ya Oke kita lihat disini Dan ternyata sepertinya King kong nya setak coy Aduh ini bagaimana ini ya Kok bisa sampai setak gini ya Aduh Dan ternyata wither nya meninggal Sekalian bisa lihat disini Wither star nya Waduh liat King kong nya ini lagi apa ya Dia kayaknya sedang merayakan kemenangan Dengan menari-nari kebingungan Waduh apaan da ya Wengir lagi astagfirullah Oke keren banget Dan mungkin langsung aja Kita bawa ke eksperimen Yang terakhir guys Oke jadi eksperimen Yang terakhir kali ini Saya akan mencoba king kong ini Untuk melawan ender dragon ya Dan disini end crystal nya Saya sudah hancurin semuanya ya Biar adil coy ya Biar darah si naga ini Atau si ender dragon nya ini Tidak nge reload Atau penuh lagi gitu ya guys Oke langsung aja kita Spawn king kong nya Dan ya Boom Oke mari kita lihat Apakah dia akan melawan ender dragon Guys Waduh Mantul Langsung ender dragon nya melawan king kong Dan Sepertinya tidak ada balasan dari king kong nya Ya Wadaw Kenapa ya Apakah dia takut dengan ender dragon Atau bagaimana ya Kok bisa seperti ini ya Padahal dia sama-sama kuat coy 5 minutes later Oke mari kita spawn lagi ya Karena disana itu terlalu jauh ya Mari kita lihat Tuh dia malah diserang sama Apa itu Enderman coy Waduh ya Bayangkan diserang sama enderman ya Sekali pukul meninggal Atau itu enderman ya Kalau kalian tahu Mari kita lihat Dan ya Tidak ada balasan dari king kong nya Ya waduh Kenapa dah Waduh kalau ini gelut sama ender dragon Ini rame banget ya Kayak di film Godzilla Waduh Pertarungan antar monster Oke jadi untuk kesimpulan dari eksperimen kali ini adalah Sangatlah tidak berguna guys Tidak bergiji Tidak bernanfaat Dan unfaedah Oke guys ya Jadi mungkin Sensor video saya kali ini Dan kalian bisa lihat disini Bagian belakang saya Disini saya map nya sudah ganti Menjadi temannya perkotaan Dan disana juga ada king kong Yang sedang mau obrak Abri perkotaan ini Waduh ya Mantap banget Ya biar temannya gimana ya Biar kena gitu ya Kayak diril coy Waduh mantap banget Oke guys ya Jadi mungkin sainsya Dari video saya kali ini Semoga aja bermanfaat Tutup kalian semua ya Terima kasih Jangan lupa Dan Bye Sub indo by broth3rmax